Intro Mesut Ozil yang diincar Rans Cilegon FC resmi dicoret dari tim utama Fenerbahce. Mantan Gelandan Arsenal itu telah diskores sampai waktu yang belum dintentukan. Hal tersebut dikonfirmasi dalam sebuah pernyataan dari akun Twitter resmi Fenerbahce yang berbunyi. Pemain tim utama kami Mesut Ozil telah resmi dikeluarkan dari squad sesuai keputusan yang diambil dan diumumkan ke publik tulis akun Twitter resmi Fenerbahce. Ozil bergabung dengan Fenerbahce dari Arsenal pada Januari 2021 dan telah menjadi kapten klub di musim ini. Dia ditarik keluar pada babak pertama dalam pertandingan liga terakhir Fenerbahce melawan Konyaspor pada hari Minggu. Sejumlah laporan dari beberapa media lokal Turki mengklaim bahwa Ozil dan Tufan sama-sama tidak senang dengan kurangnya menit bermain mereka di bawah pelatih Fenerbahce sekarang, Ismail Kartal. Pihak Fenerbahce sendiri baru-baru ini juga telah membuat pernyataan resmi yang menyangkal rumor bahwa Ozil telah melakukan mogok tampil karena urusan upah yang belum dibayar oleh klub. Kabar bahwa Mesut Ozil tidak bermain karena upahnya dari tidak dibayarkan klub, sama sekali tidak benar, gini pernyataan resmi Fenerbahce. Walau belakangan rumor akan pindahnya Mesut Ozil dari Fenerbahce ke Liga 1 untuk memperkuatran Scilagon FC sudah mulai memudar namun gaungnya masih terasa. Sejumlah fans raksasa Turki tersebut masih rajin menyerbu kolom komentar Instagram resmi The Prestige Phoenix. Supporter sepak bola Turki memang terkenal fanatik, tidak terkecuali yang mengaku menyokong Fenerbahce. Beramai-ramai mereka menunjukkan ketidaksukaan pada Rans Cilegon FC yang coba menggoda Ozil untuk pergi. Respon ini wajar didapatkan Rans Cilegon FC mengingat Ozil adalah pemain idola bagi publik Fenerbahce. Terima kasih telah menonton!